Intro Dalam sejarah Indonesia, nama Dendels adalah sebuah fenomena. Dendels ditunjuk menjadi gubernur General Hindia Belanda pada tahun 1808 oleh Raja Belanda Louis Napoleon. Dendels adalah tokoh yang memindahkan pusat pemerintahan Hindia Belanda dari Batavia yang sekarang kita kenal dengan istilah kota tua, Keweltefreden atau Lapangan Banteng. Dan kali ini, saya akan mengikuti aksi napak tilas untuk jejak peninggalan Dendels ketika membangun kota baru Batavia di era 1808 hingga 1811, dimulai dari Geduk Vila Teli. Pada awal masa pemerintahnya, sekitar tahun 1809, Dendels mulai membangun Istana Mega pada pemerintahannya yang bertujuan untuk menjadi kota pusat pemerintahan Batavia. Dan kalau dilihat ini, gedungnya itu bernuansa empire style bergaya Perancis karena memang pada zamannya itu Perancis sedang menguasai Belanda. Cerita tentang hikayat Mareskalek ini kan menceritakan tentang keangkuhan dari seorang pemimpin di Batavia di Jakarta masa lalu. Jadi kita ini sedang berefleksi pada suatu masa di mana ada seorang pemimpin di kota Jakarta, dia banyak melakukan pewarisan sejarah seperti jalan raya pos yang sangat penting, perbaikan, birokrasi, tapi juga dia meninggalkan perasaan kecewa karena orang merasa dikecilkan. Welterfreden ini kota baru yang dibangun, sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh Dendels. Dan wilayah kota baru ini ada daerah sekitar Gambir ya. Dan kita keliling itu untuk acara jalan-jalan ini, kita mulai kumpul di Museum Pilatelli, kemudian menyusur ke gedung kesenian Jakarta yang dulu namanya Sobel, terus ke istana Dendels yang sekarang menjadi gedung keuangan, terus ke lapangan banteng, dulu di situ disebut lapangan parade, terus kita melok ke kanan ke katedral yang berhadapan secara menarik dengan Masjid Istiqlal, dan kemudian kita menyusuri ketemu dengan pintu air, kemudian kita lewat di sekolahnya Muhammad Husni Tamrin Bible School yang sekarang menjadi Santa Ursula, yang di depannya ada jalan tol pertama dalam bentuk sodetan air untuk masuk ke kota Batavia, sodetan Puabengkang. Pusatan sejarah kali ini ingin menelaskan lebih dalam tentang sejarah pada masa pemerintahan Dendels membangun kota Batavia yang baru, yang pada masa pemerintah yang tergolong singkat sudah mendaratkan Malah jalan tangkap dengan bangunan di Batavia yang baru, terima kasih.